Halo semuanya, kembali lagi bersama aku Sanwa Library Nah hari ini aku ingin mengulas salah satu buku dari list what BTS reads Atau buku yang pernah dibaca oleh member BTS Yaitu adalah buku Almond Jadi kalau misalnya kalian memang suka sama BTS Mungkin pernah juga nonton salah satu episode Eh maksudnya pernah nonton episode In The Soup Kita melihat disitu bahwa RM sama si Syuga itu membaca buku Dan buku yang dibawahnya adalah Almond Covernya pun sama, covernya yang seperti ini ya Kalau aku gak salah lihat Cuman lupa warna pinggirannya apa gitu Tapi intinya covernya sama seperti ini Jadi kalau yang aku baca memang yang terbitan dari Grasindo ya Terbitan bahasa Indonesia nya Dan disini ada tulisan bestsellernya Ya jujur aja aku jadi penasaran kok bisa bestseller gitu Kayaknya sih ya sebelum dibaca sama member BTS tuh ini udah bestseller duluan Setau aku seperti itu Karena dia juga bukunya itu menang Menang penghargaan bukan sih Aku lupa ya Udah baca terus aku lupa Jadi bukunya kalau gak salah itu tuh memenangkan Nah iya bener Memenangkan penghargaan Ten the Changbi yang Adult Literature Prize Ya untuk Almond ini Dan ada buku lainnya lagi dari si penulis yang memenangkan penghargaan Jeju 4.3 piece literature award Dan yang aku tau juga ini sudah diterjemahkan dalam bahasa Inggris Aku memang pernah lihat di platform-platform Apa sih kayak peminjaman buku yang di US gitu ya Cuman kemarin aku gak bisa mendapatkan bukunya Karena selalu kayak on hold gitu Udah banyak yang pinjem bukunya Jadi akhirnya aku baca yang edisi bahasa Indonesia nya Nah terus aku kasih rating berapa dong buku ini Aku udah kasih tau di Goodreads Bahwa aku kasih rating buku ini Sebenernya 3.5 Aku gak bisa kasih 4 Alasannya apa nanti akan aku ulas di belakang Dan mungkin aku akan buka dengan sinopsis terlebih dahulu Bukan sinopsis ya Pokoknya ini buku kayak apa sih ala-ala aku gitu Jadi ini buku sebenarnya lebih mengarahkan kepada kisah seorang Tunggu aku jadi lupa nama peran utamanya Kisah si anak ini yang ada di gambar ini Ntar kok aku lupa sih namanya Oh iya namanya Son Yun Jae Jadi tokoh pertama dari buku ini bernama Son Yun Jae Dia itu sebenarnya punya kelainan atau penyakit namanya alexitimia Dimana dia tuh tidak mampu mengungkapkan atau merasakan emosi Jadi kayak marah, seneng, cara mengekspresikan emosi itu dia gak bisa Ini menurut aku menarik buku itu Buku ini tuh kan Kita kan Ya ini spoiler ya Di awal-awal ceritanya itu diceritakan bahwa dia itu Bertemu sama sekelompok anak yang sedang membuli seorang anak remaja Padahal ini masih kecil jatuhnya Tapi disitu dia kayak tidak bisa merasakan bahwa anak ini tuh Ya maksudnya disini tidak merasakan takut Biasanya kan kita kalau ngeliatin orang berantem Kita kan juga takut takut kita jadi ikut kena pukul lah Apalagi kalau kita ngaduin ke orang lain kan pasti kita udah rasa takut seperti itu Dia enggak Dia cuman ngeliatin Terus tiba-tiba ngomong ke pamannya Jadi dianggapnya Maksudnya seada toko di sekitar situ Dia ngomong ke pemilik toko itu Cuman karena dia expressnya itu datar gitu Waktu ngomongnya jadi dianggap main-main Padahal sebenarnya dia memang tidak bisa mengungkapkan emosi Nah ini adalah berkisah tentang si pemeran utamanya ini Si Yun Ji ini dengan Yang tidak bisa mengungkapkan emosi ini Sampai suatu saat Ketika dia sudah beranjak lebih besar lagi Aku lupa di usia berapa Dia kehilangan neneknya Dan juga ibunya harus masuk rumah sakit Karena ditusuk gitu Ditusuk di depan mukanya dia Dan lagi-lagi karena dia tidak punya emosi Dia tidak bisa merasakan emosi itu secara Di dalam diri dia Jadi dia hanya selalu dilatih oleh ibunya Untuk kalau misalnya ada kejadian ini Kamu harus begini loh Kalau ada kejadian ini kamu harus begini loh Tapi dia tidak bisa merasakan langsung takutan Rasa marah Rasa seneng Rasa tidak suka Itu dia tidak bisa Kalau dia disakiti Dipukul berdarah Atau ya fisik lainnya Dia berasa sakit Tapi kalau misalnya emosi Misalnya habis dipukul Dia merasa sedih kah Atau misalnya dia merasa geram Kenapa gue dibully Tidak pernah Itu yang membuat buku ini Menjadi menarik Dengan temanya yang menarik pula Apalagi ini sebuah novel remaja Bukan novel orang dewasa ya Justru ini kisah yang dialami oleh Si anak yang berkembang jadi remaja gitu Berkembang jadi remaja Dia memang dikisahkan pada saat usia dia remaja Karena ada bagian dimana pada akhirnya Tadi ya ibunya ditusuk Dan ibunya koma Sehingga si anak ini harus Berusaha Ya ini sendiri Melakukan segala sesatunya sendiri Walaupun dengan tanpa Dengan dia Dengan kelainannya dia Dia harus berjuang untuk bisa Bertahan hidup Nah terus apa hubungannya dengan Judul Almon Jadi Kalau yang aku baca disini Katanya kan kelainan Si Alexi Timia ini Berhubungan dengan salah satu bagian otak kita Yang namanya Amigdala Amigdala ya Dan ukuran Amigdala itu adalah sebesar Almon Biji Almon itu Maksudnya sebesar buah Almon itu Dan Si Amigdala inilah yang tidak bisa Menangkap rangsangan Sehingga membentuk emosi Itu makanya Diberi judul Itu Almon Bahwa dia Ya ibaratnya Ya aku tahu gitu ya Ya karena Almonnya dia Kan orang suka banyak ngomong Di luar sana itu Almon-almonnya dia itu Tidak bisa Menangkap rangsangan Sehingga menjadikan Emosi buat dia Dan disini juga dikisahkan adalah Ibunya sering kasih dia makan Almon Supaya katanya biar Tadi Amigdalanya itu Membesarlah Akhirnya bisa berfungsi kembali Nah disini Kisahnya adalah Kisah si Almon ini Menangkapi hidupnya dia Yang tanpa emosi Terus ketemu teman Ketemu cinta Pertamanya Tapi tanpa emosi Bingung gak Nah itu yang Dikisahkan disini Endingnya kayak apa Silahkan pakai sendiri Nah Kalau ditanya Yang disukai Nama yang tidak disukai Dari buku ini itu apa Aku akan mulai dari Yang tidak disukai Karena memang kan Tadi kan ratingnya Tiga setengah Padahal kan Kalau lihat di Goodreads ini Ratingnya itu empat Kenapa aku kasih tiga setengah Karena Aku gak tahu ya Sebenarnya mungkin Dari segi Sinopsisnya Atau premisnya itu Menarik Mengisahkan tentang Anak yang Seorang anak Yang tidak punya emosi Tapi Harus mengarungi Kehidupan yang Biasa Ibaratnya gitu Terus gimana Cara dia bertahan hidup Tadal tidak ada Orang tuanya Yang biasanya Membantu dia Untuk Meekspresikan Emosi yang dia Tidak tahu itu tadi Cuma sayangnya Gaya Gaya Pembahasaannya itu Agak lambat Sehingga Sehingga kesannya Jadi biasa-biasa Di beberapa tempat Jadi aku Jadi gak ngerasa Kasian Cuma ngerasa Oh yaudah Dia kehilangan emosi Kok jadi aku Jadi kayak ikut-ikutan Kehilangan emosi Tapi Ada sih Di bagian-bagian ini Aku gemes gitu ya Ya ampun Sedih banget ya Dia karena kehilangan emosi Jadi gak bisa ngerasain itu Tapi ada di bagian ini Yang kayak Kok datar Kayaknya Biasa aja deh Kayaknya Gue juga Kalau menghadapi hal itu Gue juga gak ada emosi Nah mungkin ini Ada perbedaan budaya Aku juga mungkin Gak begitu paham Mungkin di Korea Dan di kita lain Terus yang kedua Bisa jadi pembahasaan Apa mungkin Kalau langsung dibaca Dalam bahasa Korea Itu Gregetnya Lebih dapet Dibanding Kalau Menerjemahkan Ya aku paham Walaupun aku bukan penerjemah Tapi aku tahu Kesulitan seorang penerjemah Itu adalah gitu Membahasakan Bahasa yang sama Maksudnya Emosi yang sama Dari ketika Membaca bahasa aslinya Ke bahasa Kita gitu Ke bahasa Yang disadurnya Nah itu Emang agak sulit Memang Cuman walaupun begitu Aku tetap mengapresiasi Yang menerjemahkannya Karena dari segi Penataan kalimatnya Kata-katanya Yang dipergunakan itu Ibaratnya masih mengalir Dengan enak Gak kaku Pada saat dibaca Ya cuman itu tadi Agak banyak Hal-hal datar Yang aku Gak bisa nangkep Emosinya juga gitu Dari Dari cerita ini Gitu Tapi Yang aku suka adalah Ya itu tadi Premisnya itu Menarik banget Sesuatu yang gak biasa Novel remaja Yang gak melulu Mengkisahkan tentang Romantis Ketemu Cinta Eh apa ya Sayang-sayangan Ini kan ceritanya Masih SMA Walaupun disini ada Tapi bukan ke arah sana Ini bener-bener Mengungkapkan realitas Seseorang Bahwa di dunia ini Ada loh orang seperti ini Yang tidak bisa Mengungkapkan emosi Nah itu yang aku suka Jalan cerita Yang sangat menarik Yang sebenarnya Dekat dengan kehidupan kita Walaupun mungkin Kita gak sadar Ada orang-orang Yang seperti ini Gitu yang Yang Ada juga sih Mungkin memang Tidak kelainan Tapi memang mereka Tidak bisa Mengekspresikan emosinya Jadi aku seperti Disadarkan akan Hal itu Berarti kita Bisa ngejudge Kalau Lo normal Atau gak normal Dari hal itu Dan itu memang Itu adalah orangnya Personnya Yang memang Seperti itu Dan aku sempat ngomong Ya dulu Ya ngomong Ngomong dimana ya Tapi aku pernah Kayaknya memutarkan Seleses video aku Aku lupa Bahwa kalau ngeliatin Ini tuh Ngingetin aku Sama Suga Tapi bukan berarti Suga itu Tanpa emosi ya Cuman Kita juga Taulah struggle-nya Suga Untuk bisa Sampai sejauh ini Dan kalau kita Lihat juga Tipe orang yang Lebih tertutup Dan lain-lain Sebagainya Yang kadang Sukar untuk Mengeluarkan Emosi Dan ekspresinya Itu jadi Ngingetin itu sih Tapi Balik-balik lagi Itu balik ke orangnya Sendiri Itu bukan berarti Hal yang benar Atau hal yang salah Pagi kalau dia Udah punya kelainan Kayak yang ada Di buku ini Kita gak bisa Ngejudge orang itu Yang kita bisa Harus selalu Merangkulnya Ada di saat Dia membutuhkan Dan Terus berjalan berdampingan Dengan setiap Makhluk hidup Atau manusia Yang ada di sekeliling kita Nah itu aja Review buku Almon ini Mungkin ada yang belum baca Silahkan baca Karena biar bagaimanapun Ini tetap layak Untuk dibaca Bagus Bagus lah Buat aku pribadi Apalagi Jadi nama pengetahuan baru Ada yang seperti itu Di dunia ini Karena aku baca Dalamnya ini Almon ini Memang dibuat Berdasarkan kisah nyata Cuman ditambah Dengan penyakit Yang namanya Alexitimia Sebagai penambah Imajinasi Si penulisnya Jadi memang Memang ini Berdasarkan kisah nyata So Yang belum baca Silahkan baca Yang sudah baca Boleh kasih komentar Di bawah Kira-kira menurut teman-teman Ini buku layak Dikasih rating berapa Itu aja dari aku Terima kasih banyak Sudah nonton Sampai bertemu lagi Di video selanjutnya Dadah Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa